Sertifikasi UX Profesional Level dan Bimbingan yang diberikan oleh Pak Jos dan Biyunis juga sangat profesional. Karena setiap materi yang diajarkan langsung dipraktekan, jadi lebih mudah untuk mengimplementasikan di pekerjaan kita. Cara memperoleh sertifikasi ini dengan mengikuti pabrik training dulu minimal 6 kali. Di sini kalian akan belajar materi-materi UX yang menarik tiap bulannya. Dan training-training ini menjadi model untuk sertifikasi. Saya rekomenasikan ikuti semua training yang ada. Dan suatu sertifikasi ada dua fase. Fase pertama diisi dengan questionnaire yang bergeser UX, lalu juga ada uji praktek dan portfolio review. Dan di fase dua adalah membuat portfolio suatu projek, misalnya dari perbaikan portfolio sebelumnya atau yang baru. Nah, portfolio ini benar-benar diuji penerapan UX dalam suatu projek, karena kita harus mengimplementasikan proses UX dan proses UX dari awal sampai akhir. Mulai dari tahap research, pembuatan persona, usability testing, sampai dengan pembuatan prototype. Saya sangat merekomendasikan UX training dan certification dari UX Indo. Karena kalian akan mendapatkan pengetahuan pendalam soal UX, mulai dari prosesnya, tulusnya, bagaimana menambahkan research, usability testing, prototype, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!